Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Mustaqim dan teman-teman semua Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di pagi hari ini Dalam webinar workshop kita kali ini yaitu bersama Pak Mustaqim Salah satu dosen juga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan juga praktisi di bidang data mining Nah workshop kita hari ini adalah terkait dengan data mining for webinar Dan esok harinya kita akan lanjutkan tentang data mining juga Lebih ke khususnya penelitian Untuk lebih lanjut langsung kepada Pak Mustaqim kami persilahkan Baik Mas, terima kasih Mas Robi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Pada pagi hari ini Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Kesempatan untuk menghadiri kegiatan ditingan dari Nilo, bukan baru Terima kasih Pak Su sudah Saya diajak untuk misi ini sebenarnya belum ekspert banget Terima kasih banyak Mantap Pak, terima kasih juga Pak dari kami Terima kasih Mas Robi Mas Robi ini teman yang paling baik Saat di Gilo ya Pak ya Luar biasa Sampusannya luar biasa Sama-sama Oke dan semua peserta webinar pada pagi hari ini Sebenarnya kalau dikatakan workshop Agak ini ya Pak ya Kalau nge-lancang workshop itu kayaknya bagusnya Dua hari full dari pagi sampai sore Di tempatnya offline Kayaknya lebih maksimal Tapi gak apa-apa kita nyebutnya Workshop webinar Kayaknya kayaknya bisa saja Oke Salah Alhamdulillah Tidak lupa kita ajakan pada jenis malam Nabi Muhammad SAW Menucapkan Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alhamdulillah Baiklah pada kesempatan ini Ini ada dua sesi sebenarnya Kalau kemarin berbincang dengan Pak Zul Ada beberapa part-part yang harus kita isi Nah ini adalah part 1 Terkait dengan data mining for beginner Jadi nanti ada data mining for beginner Yang part 2, part 3 Kalau panjang umur Dan semoga sehat selalu Dan nanti untuk besok Besok itu terkait dengan Data mining di bidang researchnya Jadi research-research data mining itu seperti apa sih Untuk TA, untuk thesis, dan sebagainya Nah itu juga pakai part 1, 2, 3 Perkaitan seperti itu Oke jadi kita langsung saja Tanya pengantar Jadi sebelumnya pengantar dulu Terima kasih pada teman-teman-teman yang sudah hadir Ada mahasiswa Ada dari umum Ada dari mahasiswa juga Perkenalan Nama saya itu Mustaakim Saya S1 saya di Teknik Informatika Winsus Karyau Tahun 2016 Tahun 2010 Terus yang kedua S2 nya itu Di Departemen Ilmu Komputer BKB University Nah jadi Saya mendalami bidang research Atau bidang data mining itu Sejak S1 Dari 2002-2010 Bidang data mining Data warehouse Bidang ada data Waktu ada business intelligence Dan lain S2 saya juga Mempelajari terkait dengan Data mining Lebih difokuskan pada researchnya Itu adalah Computational Intelligence Data mining Saat ini aktivitas saya itu Sebagai Dosen di Winsus Karyau Program studi sistem informasi Saya juga Kepala Komunitas riset Di Winsus Karyau Itu namanya Puzzle Research Data Technology Jadi ini riset Di bidang Data mining API Big data Dan lain Terus Insya Allah Juga founder Of Predatek Indonesia Yang akan Dilaunching besok Tanggal 1 November 2020 Juga Saat ini Saya dipercaya Untuk menangani Di jurnal Artificial Intelligence And data mining Juga Jadi Berkaitan dengan Data mining Data mining Sebagai Viewer Di jurnal Internasional Dan jurnal Nasional Bidangnya juga Bidang data mining Oke ini Hanya ini saja Untuk perkenalan Perkenalan Profilenya Nah ini Untuk di Research study saya Itu bidangnya juga Data mining Data mining Data science Artificial intelligence Machine learning Big data Analytic Decision support System Dan expert System Jadi Masih disebut Akar itu saja Nah Dan ini adalah Publikasi Nasional dan Internasionalnya Jumlah dokumen Yang terindex Fokus Saya bersama Mahasiswa Mahasiswa Bimbingan Mahasiswa di Fisal Research Itu Menghasilkan H-indexnya Sudah 4 Dan di Google Schoolernya itu H-indexnya Sudah 7 Jadi Kira-kira Nomor 6 Di UIN Dari 511 Desen yang ada Di UIN Yang sudah Terkirifikasi Oleh Sata Yang ada Berkat kerja Tim Dan kerja Keras Di komunitas Reset Oke Kita tidak terlalu lama Langsung saja Jadi Kita anggap Kita ini Belum Belajar Belum pernah Kenal Apa itu Data mining Karena ini Betul-betul Dari Basis Dari Dasar Data mining Itu apa Kita tidak tahu Sama sekali Yang kita sudah Pernah belajar Anggap saja Kita sudah belajar Matematika Sama kita sudah Belajar Statistik Itu saja Modalnya Jadi Jauh-jauh Tidak usah Harus pandai Ngoding Harus pandai Enggak Jadi Intinya Kita sudah Pernah belajar Matematik Menghitung Kalibat aku Kali Tambah Kurang Bagi Itu saja Yang kedua Kita pernah Belajar Statistik Belajar Statistiknya Itu tidak usah Yang harus Yang susah-susah Uji D Uji L R Dan macam-macam Tapi kita Yang jelas Tahu Rata-rata Mana data Modus Mean-mean Median modus Itu sudah Paham Terus ada Rentang data Pembagian data Seperti itu saja Sebenarnya Untuk modal Utama Belajar Jadi Jangan dipikirkan Saya itu Tidak bisa Moding Saya tidak bisa Rasa Pemprograman Kita ini Awam semua Termasuk Saya juga Lagi belajar Tapi saya Cuma punya Modal Kira-kira Kira-kira Matematika Sama Statistik Jadi Paradigma Dan Mindset Tentang Data Mining Ini Pada Awal-awal Saya Di SI Dulu Bahwa Data Mining Itu Susah Sekali Ribet Menghitung Berkaitan Dengan Matematika Buat Program Atau Moding Datanya Itu Harus Besar Sekali Susah Selain Susah Ribet Harus Ini Harus Ini Mindset Terkait Dengan Data Mining Itu Dulu Kalau Zaman Dulu Belajar Data Mining Itu Kita Harus Benar-benar Ngerti Bagaimana Algoritmanya Berjalan Bagaimana Matematikanya Itu Atau Hitungan Manualnya Itu Memang Harus Tahu Algoritma A Hitung Manualnya Kayak Apa Karena Kita Zaman Dulu Tidak Ada Yang Namanya Tools Tidak Ada Yang Namanya Library Dan Lain Jadi Pelajarnya Kita Dari Algoritma Setelah Itu Kita Ekstrak Menjadi Hitung Manual Setelah Itu Kita Buat Coding Coding Itu Dari C++ Jadi Dari C++ Paling Banter Pakai PHP Yang Di Visualnya Langsung Pakai PHP Jadi Rumit Bagaimana Menghitung Cluster Sangat Panjang Sekali Rumun Apanya Coding Itu Zaman Dulu Tidak Masalah Berkembangnya Data Mining Mudah Karena Sekarang Sudah Ada Tools Sudah Ada Library Dan Lain Yang Semuanya Itu Tidak Serumit Yang Dibayangkan Yang Penting Data Mining Itu Ada Datanya Ada Metodenya Terus Ada Pengetahuannya Sudah Selesai Jadi Ada Tiga Sarat Data Mining Cuma Tiga Ada Data Ada Metode Ada Lulz Yang Dihasilkan Sama Kalau Komputer Ada Input Proses Sama Out Ini Terkait Dengan Mindset Tentang Data Mining Lalu Seperti Apa Perkembangannya Jadi Untuk Apa Belajar Data Mining Jadi Kalau Saya Mengkategorikan Belajar Data Mining Itu Ada Tiga Hal Belajar Data Mining Itu Untuk Pengaplikasian Untuk Kerapuan Apalah Namanya Misalkan Kasusnya Ada Industri Pemerintahan Punya Data Pemerintahan Jadi Ini Udalah Iseng Iseng Kita Untuk Untuk Dipakai Oleh Industri Atau Pemerintahan Belajar Data Mining Yang Utama Misalkan Sekarang Apa Gojek Gojek Itu Data Mining Banget Jadi Ngumpulin Data Dari Pelanggan Pelanggannya Kumpulin Dianalisis Yang Namanya Analisis Terkait Dengan Gojek Apa Lagi Lazada Terus Ada Macem Macem Itu Terkait Dengan Lain Yang Pertama Yang Kedua Kategorikan Belajar Data Mining Itu Untuk Research Penelitian Kalau Di Research Kecenderungannya Beda Level Beda Tingkatan Beda Ini Juga Jadi Ada Di Comparison Ada Di Optimization Improvement Ada Implementation Algoritum Eksperimen Reset Reset Di Bidang Seputar Itu Saja Tapi Yang Dua Ini Masalah Yang Dua Terkait Dengan Apply Dan Reset Tidak Bisa Kita Pisahkan Kalau Kita Mau Reset Berarti Kita Harus Apply Kalau Kita Harus Apply Maka Kita Harus Reset Makanya Tema Pembahasan Kita Itu Yang Satu Itu Untuk Apply Yang Satunya Itu Untuk Bidang Penelitian Jadi Kalau Reset Itu Kita Membahas Terkait Dengan Perbandingan Terus Implement Atau Perbaikan Algoritma Dan Setelah Dapat Yang Bagus Algoritmanya Baru Kita Terapin Jadi Tidak Yang Ketiga Itu Sebenarnya Kalau Saya Lebih Coba Jadi Untuk Belajar Ngoprek Sekarang Banyak Library Sudah Banyak Tursus Yang Disediakan Pemesatan Ada R Ada Python Semacam Kalau Mau Google Itu Banyak Sekali Itu Untuk Belajar Aja Daripada Pengong Atau Tidak Ada Kerjaan Udah Belajar Data Minim Enak Enak Susah Susah Enak Tapi Jangan Dipikir Itu Dulu Anggap Saja Belajar Data Minim Itu Terkait Dengan Itu Tadi Tambah Kurang Kali Bagi Sama Median Modus Tidak Terlepas Dari Itu Semua Sebenarnya Kalau Masalah Datang Daripada Pengong Enggak Ada Kerjaan Sudah Kita Mau Coba Coba Kita Mau Coba In Pakai Tours Sudah Berhasil Nanti Baru Saya Mau Pake Pake Coating Pake Apa Yang Saya Suasai Daripada Rebahan Di rumah Ini Musim Pandemi Daripada Rebahan Main TikTok Main Instagram Main Twitter Enggak Ada Kerjaan Coba 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 Ini Ada Saya Tau Kemarin Belajar Data Mining Dari Workshop Tau Beberapa Algoritma Saya Coba Daripada Mainan Sosial Media Enggak Untuk Arah Sudah Kita Belajar Data Mining Jadi Intinya Ada Tiga Belajar Data Mining Itu Light Research Dan Coba Coba Tapi Yang Dua Ini Harus Berkaitan Light Research Jadi Kita Membangun Mindset Dulu Bahwa Belajar Data Mining Ini Sangat Mudah Sekali Tidak Perlu Susah Tidak Perlu Muluk Muluk Memikirkan Rungu Sigma Sigma Dan Macem Jadi Hilangkan Itu Kalau Kita Sudah Nyaman Itu Pasti Akan Jadi Sudah Itu Untuk Apa Kita Belajar Data Mining Ini Ada Dua Sesi Ada Pemula Ada Reset Jadi Kalau Untuk Pemula Ini Anda Cari Data Di Rapid Miner Jadi Dikenalin Ya Ada Rapid Miner Ada Orange Ada WK Macem-macem Sudah Banyak Terkait Dengan Tapi Kalau Saya Sering Pakai Itu Rapid Miner Dengan Sama Orange Yang Lebih Mimpinkan Tapi Untuk Pemula Itu Ada Datanya Di Proses Pakai Tools Anda Tidak Perlu Modding Tidak Perlu Belajar Bahasa Program Terus Dapat Pengetahuan Setelah Dapat Pengetahuan Dianalisis Selesai Ada Data Datanya Dari Dari Clifter Dari Dari DPS Dari Apa Setelah Itu Masukkan Di Tools Dapat Pengetahuannya Setelah Dianalisis Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Gak Naik Dikit Dan Cari Data Setelah Itu Ada Modding Dikit Modding Nggak Panjang Panjang Gak Modding PHP Gak Modding Gaya Buat Pemprogram Visual Java Dan Sebagainya Karena Kita Sudah Ada Library Pakai Sepaka Pakai Nambi Macem-macem Itu Ada Library Nya Kita Akan Kenalkan Semua Library Yang Bisa Dipakai Nah Terus Ada Pengetahuan Dianalisis Selesai Agak Naik Dikit Berarti Anda Harus Bisa Modding Dikit Dikit Yang Biasanya Modding Kita 100 Baris Kalau Pakai Library Paling Baik 10 Baris Sudah Sudah Kita Tinggal Panggil Baca Data Masukkan Library Oh Saya Tidak Punya Komputer Gede Masalah Sekarang Itu Sudah Banyak Yang Disediakan Salah Satunya Itu Kumpul Collab Yang Disediakan Oleh Google Jadi Sudah Mumpuni Jadi Silahkan Dipakai Yang Ketiga Anda Nyari Data Modding Dikit Pakai Tools Dapatlah Pengetahuan Dan Modding Dikit Ada Sebagian Yang Harus Dikoding 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 Diprogram Setelah Itu Kalau Sudah Diprogram Anda Butuh Tools Atau Kebalikannya Anda Pakai Tools Ternyata Pakai Tools Mentok Bisa Lagi Baru Anda Coding Berbeda Dengan Reset Kalau Reset Yang Pertama Kali Harus Anda Persiapkan Adalah Membaca Paper Cari Kelemahan Dan Kelebihan Metode Atau Apanya Datanya Atau Apanya Setelah Setelah Itu Anda Terapkan Atau Diperbaiki Atau Ditambah Apalah Kalau Ini Algon Yang Tidak Bagus Ditambah Apa Kalau Algoritma Ini Tetap Tidak Bagus Akturasinya Oh Ini Perlu Diganti Atau Perlu Disisipkan Algoritma Dalam Algoritma Baru Dianalisis Sangat Berbeda Sekali Jauh Levelnya Jadi Untuk Pelatihan Webinar Hari Dengan Besok Itu Hari Ini Yang Benar Nol Besok Itu Yang Saya Anggap Sudah Paham Semua Terkait Dengan Data Mining Terkait keadaan mana yang terbaik setelah itu baru dianalisis yang ketiga itu baca paper Anda harus baca paper lagi baca paper lagi baru dianalisis ya dia berbeda untuk materi pemula dan riset sangat jauh sekali rentangnya tidak menengah tingkat menengah tingkat mahir sama ada untuk khusus bidang riset kita lanjutin saja lalu kalau kita ngomongin data sebelumnya kan kita ngomongin data data cari data ini apa data kan data itu dari SD kelas tempat itu diajarkan bahwa data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol ada angka-kata video citra ada macam-macam data ya yang belum punya makna apapun yang kita harus menggali dari sumber-sumber tertentu semuanya dari mana kira-kira sumbernya banyak sekali dari database database mumpulin data itu di sistem itu punya database segede kan database pemerintahan database akademik itu kita kita ambil baru digunakan datanya sudah database dua dari dokumen dokumen ini banyak sekali bisa dokumen yang penting dokumen itu online ya asalkan dokumen-dokumen paper atau dokumen yang ada di Google sekolah atau apapun yang namanya dokumen atau bahkan misalkan di sebuah ada dokumen terkait dengan ayat-ayat Tuhan itu bisa kita gunakan datanya yang ketiga sumbernya itu ada di web atau sosial media ini banyak sekali nih web Anda akan menganalisis nih rio pos atau rio mandiri atau apalah namanya dari awal dia berdiri sampai sekarang itu yang mereka bahas itu terkait dengan apa dari situ Anda bisa menentukan arahnya Oh ternyata media ini miliknya si A media ini miliknya si B cenderung media ini selalu menjelek-jelekkan pemerintah media yang ini selalu Oh ternyata dibawah pemerintah adalah kaitan dengan pemerintah itu Anda bisa menganalisis baik dari judulnya maupun dari konten pemerintah itu itu sumber-sumber data ada log sistem ini ya setiap sistem punya log siapa yang menggunakan jam berapa kita bisa analisis ternyata di waktu-waktu tertentu seperti ini dan sumber lain masih banyak lagi kalau sosial media itu ya seperti Twitter Twitter ada Instagram ada Facebook ada YouTube dan lain-lain di sosial media itu ada dua istilah ada crawling ada scrapping jadi nanti kalau kalau ada waktu bisa belajar khusus terkait dengan text miningnya ini loh ini kayaknya scrapping yang ini crawling nanti preprosesinya bagaimana sampai data ini bisa ditampai ini masalah data data itu yang yang belum memiliki arti namun ya kita akan gali nah oleh karena itu karena berkaitan dengan data data mining itu sebenarnya disiplin ilmu yang mempelajari usai highlight yang berwarna merah yang mempelajari terkait dengan metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang masyarakat itu yang yang ini ya kalau kita berkaitan ada metodenya jadi metode itu diekstrak pengetahuannya sehingga dapat suatu pola data mining itu berkaitan dengan pola saja pola kita cari polanya polanya kayak apa ini trennya itu seperti apa dari situ kita menganalisis ada dua kemungkinan data mining itu tidak pasti yang mungkin data mining itu pasti karena kita mempelajari terkait dengan pola jadi kalau kita belajar statistik ada yang namanya probabilitas seberapa besar probabilitas yang kita hasilkan ya jadi kalau kita ibaratkan kita visualisasikan seperti ini ada sumber data ada metode ada pola pengetahuan itu yang paling penting di luar itu ternyata ada satu hal yang juga harus dikerjakan yang namanya evaluasi ini ada datanya dikerjakan menggunakan metode A dapatlah hasilnya setelah itu hasilnya dievaluasi bagaimana sih errornya bagaimana akurasinya bagaimana precisionnya dan seterusnya itu mereka begitu namun yang yang sebenarnya dibutuhkan saat ini kalau untuk yang basic ini adalah berdata metode ada polanya itu saja nah nanti baru kita analisis evaluasinya oh ini ternyata hasilnya seperti ini loh ternyata media X ini miliknya si A miliknya si B kita evaluasi ternyata akurasinya kecil kok berarti kemungkinan besar salah yang diproses jadi gunanya evaluasi kayak gitu hasilnya kayak gini besok tahun 2021 ternyata kelapa sawit di Rio itu akan naik harganya harganya per kilo sampai 20.000 misalkan kita prediksi pakai data mining nah tapi dari evaluasinya ternyata errornya itu sampai 50% oh enggak mungkin prediksinya segitu harganya tapi mempunyai kesalahan yang banyak ada yang tinggi diertorisnya itu sangat banyak hanya yang salah dengan ini baru dinaikkan itulah yang namanya improvement memperbaiki metode apakah metodenya yang salah atau datanya yang salah gitu ya itu belajar ada data mining nah kira-kira kayak gini ada impunan data Anda harus memahami data dulu karena dari awal tadi saya sebutkan Anda itu harus harus mengerti terkait dengan matematika dasar sama statistik dasar dan harus paham dengan data ini Anda pahami dulu datanya ini data apa ya ini kolom-kolom ada kolom ada baris habis itu ada atribut datanya ini ordinal atau data apa sih namanya itu harus anda pahami dulu karena karena dari SMA kita sudah belajarkan bagaimana data itu nominal ordinal macam itu data ya jenis-jenis data itu anda sepaham dulu nah yang kedua ya tadi yang sebut ya ada rumus-rumus jadi Anda jangan pikirin rumus itu rumus sigma itu kan cuma menjumlahkan artinya jadi Anda jangan terkecoh dengan sigma-sigma atau integral itu kalau ada ada lambang sigma itu kan itu kan artinya cuma menjumlahkan menjumlahkan apa yang ada di dalam itu selesai jadi kadang-kadang mahasiswa itu kebanyakan sudah nengok rumusnya itu sudah pusing duluan waduh rumusnya ngeri sekali Pak padahal kan cuma sigma menjumlahkan disitu ada bagi ini ada kali ini pasti diakarkan jadi ini metode ya terkait dengan metode Anda harus memilih metode sesuai dengan karakter data Anda ngerti datanya dulu baru-baru ada bisa menunjukkan metode ini data kayak gini bagusnya metode apa tapi itu nanti di step yang kedua ya setelah itu dapat pengetahuan pengetahuan yang dihasilkan apa pengetahuan yang dihasilkan itu ya masalah pola polanya kayak gini loh ternyata trennya itu untuk lapas sawit di di Provinsi Rio cenderung itu naik terus setiap tahun tapi di akhir tahun ya kecenderungannya turun tren setiap tahun kayak gitu itulah namanya pola atau hasil pengelompokan keluarga kurang mampu di Provinsi Rio di kelompok-kelompokan sering namanya dapat polanya ternyata orang yang berketurangan atau yang tadi bawah garis kemiskinan itu rata-rata memiliki pendidikan yang kurang-kurang berapa tidak sekolah dan memiliki hasilan yang dibawah satu nah itu pola kan dapat polanya kita pola itulah untuk mempelajari masa yang akan datang jadi kayak model meramal ada mempelajari data learning lebih pelajari dulu data yang ada setelah itu dapat polanya baru kita masukkan data yang baru ini ada data-data untuk masa depan kita masukin hasilnya kayak gini loh yang ketiga yang keempat yang ketiga ini ada misalkan ada rumus ketawa tuh bisa rumus ya misalkan kalau dari bidang matematika itu ada perbaikan algoritma berarti ada rumus yang baru itu juga pola misalkan apa misalkan ada model model yang model ada rumus kalau model itu ya kayak semacam ini Anda pernah belajar terkait dengan regresi linier itu didapatkan modelnya rule seperti asosiasi dan lain-lain oke yang keempat itu evaluasi Anda mengukur terkait dengan keakurasian data keakurasian hasil dan keakurasian dari keinginnya jadi ada data ada metode ada pengetahuan ada evaluasi yang penting kita lanjutkan oleh oleh karena itu dari himpunan-himpunan data yang kita bicarakan tadi sebenarnya kita itu sangat banyak sekali milik data kebanjiran data lah istilahnya ya data sosial media sekarang lagi era-era sosial media bener ya data-data yang sekarang udah open government data semua data semua data itu open public kayak dps atau data seri data.go.id terus ada di macem lah itu sudah banyak-banyak data sekali tapi kita itu miskin pengetahuan bagusnya untuk apa data itu ya sudah kita gunakan jangan sampai ada data cuman fungsinya sebagai report saja laporan kita punya data mahasiswa data mahasiswanya itu sampai 10.000 tapi cuma data yang ada di sistem itu saja setelah itu gunanya untuk laporan laporan per semester kita tidak kenapa kita tidak manfaatkan data sebanyak itu kita akan prediksikan nih kira-kira 10 tahun ke depan kayak apa atau kita mau memprediksikan untuk mahasiswa yang tepat waktu kita cari polanya dulu setelah itu kita dapat modelnya baru kita masukin data-data mahasiswa baru atau mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir dari situ kita bisa prediksikan oh kedepannya ternyata 80% mahasiswa di perguruan tinggi ini akan menempat waktu itu kan itu berguna ya tapi disitulah kita yang kita tidak akan mungkin ada dua kemungkinan akses datanya susah yang kedua itu adalah kemampuan untuk melakukan juga belum belum itu bukan tidak hebat atau terdapat tapi atmosfernya kita itu memang riset ini sepertinya perlu ditingkatkan bisa digunakan data-data tapi ya kita itu kebanjiran data tapi kita ini miskin pengetahuan oke ya ini sumber data kita himpunan data himpunan data kita itu sekarang lagi eranya ke tadi ya ada sumber data itu dari Facebook dari YouTube dari Google Spotify macam-macam TikTok kenapa enggak kita analisis saja gitu kita menggunakan sosial media ini hanya sekedar untuk upload foto nengok story teman-teman tapi kita tidak pernah kenapa ya saya kok enggak menganalisis ini ya atau kita punya grup WA sebanyak itu kenapa enggak kita analisis grup WA ini membahas apa sebenarnya inti dari yang dibahas di grup selama bertahun-tahun ini apa sih dari situ kita akan akan ditemu oh ini loh ternyata dibahas berkait akademik kedua berkait dengan agama kita akan dapat oh berarti kalau kita mau belajar agama kita masuk saja di grup ini kita bisa rekomen di Facebook ya yang paling sering dianalisis nih kalau beberapa mahasiswa mahasiswa dibuindah rata-rata ya untuk pemula itu dari Twitter dari Instagram jadi dari Twitter itu yang lagi ngetrend apa itu cari keywordnya terkait dengan anti-pancasila lah anti-pancasila ada hilafah terus ada radikalisme intoleran lain-lain itu silahkan aja dicari keywordnya kita akan menganalisis Indonesia membicarakan itu beberapa tahun belakangan analisis tiga tahun belakang sentimen masyarakat terhadap terhadap hal-hal itu tadi saya sebutkan itu seperti apa negatif atau posisi menanggap kali bisa analisis dari Instagram yang paling kami sampai komennya itu sampai puluhan ribu di analisis apa-apa terkait dengan sentimen jadi kalau di sosial media lebih ke mengarah ke sentimen analisis jadi banyak sekali macam-macam ya ada gunakan email bagaimana teksi spam banyak sekali fungsinya tapi sejauh ini kita hanya bisa menggunakan sosial media itu hanya untuk ya bersosial media ria saja sambil bareng-bareng ngobotong ngotik-tok tapi di sebalik itu sebenarnya ada informasi yang sangat berharga yang berdata yang sangat besar sekali bahkan per menit per detik itu datanya terus bertambah nah yang kedua ada badan pusat statistik di BPS itu atau BPS atau dinas apapun itu juga banyak data itu data di BPS itu kalau nggak salah sebelum saya lahir ada datanya di sini dari tahun 1987 sampai 2019 ada data di BPS kalaupun nggak BPS yang online ini website-nya kita boleh datang ke di kantornya langsung di BPS itu disediakan nanti ada namanya library data itu bisa mengambil di sini tapi dengan catatan ada yang berbayar ada yang tidak di BPS manfaatkan banyak sekali data bingung mencari data buka BPS buka aja pokoknya kita buka ini data ada data pertanian pertumbuhan pendidikan bagusnya saya apain ya itu pasti dapet ide ini yang akan kita manfaatkan ada di data Indonesia ini juga bagus udah bagus sekali oke ya kumpulan data masih kita ngomongin kumpulan data ini soalnya kemarin saya di perbulan tinggi X yang ada di kan baru ini sama suruh misi workshop data mining langsung saja yuk kita install rapidminer sama python anakonda tiba-tiba blank sama sekali karena saya nggak ngerti ternyata data mining itu apa dari awal makanya kita apa menyamakan persepsi dulu bahwa data mining seperti ini baru kita mengarah ke softwarenya gitu ya jadi rencananya pagi ini kemarin saya mau langsung install rapidminer langsung kita proses nah pertemuan selanjutnya kita langsung kan install anakonda ini ada data tapi sepertinya kalau yang mau mengikuti dari awal sampai tuntas nantinya memang harus mengikuti manfaat-manfaatnya ada paham jadi berbeda dengan kuliah kalau kuliah itu banyak yang saya bahas biasanya di teori kalau ini kita langsung ke internetasi saja oke ya masih seputar impunan data ini Twitter nih kayak sekarang yang lagi rame itu PSBB Jakarta ada sebuah Sweden macam ya itu akan dicari aja nanti di Instagram Instagram itu membahas tentang apa tentang ini yang paling rame penusukan Ustadz apa yang yang di Lampung itu ya terus ada di YouTube di YouTube kompas TV itu komentarnya sampai ratusan ambil aja 10 video dianalisis ngapain aja sih orang disini cerita apa apakah jualan atau online shop atau apa yang dipikirkan untuk mimpunan data sosial media kalau ini tadi sama kalau ini datanya lebih cenderung ke yang BPS sama data Indonesia itu terstruktur berkolom-kolom tapi kalau sosial media itu yang unstruktur jadi datanya tidak berkolom-kolom tersebut Hai Oke jadi ini ada karena kita ngomongin data data-data data itu dalam mesin learning mesin-mesin pengajarannya kita main ini masih jadi kalau kita ngomongin data-data-data itu tidak hanya sekedar yang kolom-kolom kayak gini saja gitu datanya teks Al-Quran itu juga ada apa punya data pencetimuan Al-Quran itu bisa dianggap sebagai data atau Instagram atau video atau gambar itu juga datang namun kecenderungannya itu ada bidang ilmu masing-masing yang mempelajari jadi kalau kita mempelajari yang lebih terkait dengan datanya itu dari video dan pelajari video macam-macam lah ya pokoknya yang berkait dengan video jadi ada itu harus belajar ilmu computer vision nah ini sudah sebanyak dikembangkan ya computer vision for agriculture itu ya terus kalau anda belajar gambar katanya itu gambar nih ini jadi salah disini ada kalau ngambil mata kuliah pilihan atau mau ngambil apa di ini saja misalkan data gambar data gambar itu ya image processing kita belajar gambar seperti image processing terus ada data terstrukturnya data terstruktur seperti di sampingnya data terstruktur itu data yang memiliki baris dan kolom nah itu aja lah simple nya itu kalau orang awam kita ngomongnya ada baris secara kolom itu data terstruktur nah data terstruktur itu lebih cenderung kita mempelajari berkait dengan data mining terus ada data text atau non-struktur itu yang namanya kita belajar ilmu text mining nah ini harus anda bedain terus ada pertanyaan kalau kita menganalisis sosial media itu kan datanya non-struktur kenapa kok disebut data mining juga nah sebenarnya itu text mining namun kan nanti pada akhirnya data itu akan kita ubah menjadi kolom juga ada namanya TPDF makanya kita masuk ke ranahnya data mining jadi kalau supaya tidak miscommunication ya sudah sebut aja data mining dan text mining mau sebut dengan aja boleh juga jadi ya kira kira jadi yang harus fokus kita ini sebenarnya kalau data mining itu datanya itu terstruktur ada kolom ada baris ada kolom ada baris nah jadi kalau ngomongin masalah data ada input ada proses ada output seperti yang awal tadi jadi kalau berkaitan dengan data mining itu kita itu sebenarnya mengorek-ngorek sampah ada sampah diproses jadi emas jangan sampai kita itu salah persepsi salah metode salah data yang masuk sampah ketika diproses yang keluar juga sampah kan kan untuk apa gunanya kita cuma mengolah sampah sama sih inputnya kayak apa nih ini anak-anak yang dari dari XXX masuk sebuah perguluan tinggi diproses harus jadi emas jangan keluar dari perguluan tinggi jadi sampah juga maksudnya jadi kita ada proses yang dari tidak bagus menjadi bagus jadi yang tidak punya makna memiliki makna ya kenapa sampai saat ini sebenarnya saya pengen sekali sih analisis terkait dengan COVID-19 bagaimana prediksi untuk ke depan sama sih kalau kemarin mulai bulan 4, 4, 5 pencar-pencarnya orang 2 bulan itu memprediksikan COVID ini kapan mau berhenti kapan mau selesai pandemi namun karena mungkin ini persepsi saya saja data yang kita punya itu tidak tidak akurat maksudnya sampah ya perluannya pasti sampah gitu jadi kita harus punya data akurat dulu untuk memprediksikan sesuatu sama kalau kita memprediksikan kelapa sawit kita harus punya data real terkait dari data kelapa sawit baru kita bisa prediksikan 5 tahun yang lalu saya memprediksikan kelapa sawit di Rio ini akan naik hingga 20-25% di tahun 2022 namun ada beberapa daerah yang akan turun anjrok salah satunya adalah siak dan pelalauan ternyata terbukti tahun 2019 produksi di siak dan pelalauan itu turun kenapa? karena ada penembangan apa? penembangan pohon lagi jadi ada penanaman pulang karena itu kurat datanya umurnya berapa nanti ditebang tahun berapa itu akan dikeprediksikan nah jadi masuknya itu syaratnya untuk belajar data mining masuk sampah diproses nanti dapatnya berguna berguna untuk atau untuk orang lain untuk siapapun ini data mining kayak gini ya jadi kita tadi sudah menggunakan data sekarang kita membicarakan terkait dengan metode itu sudah data datanya kayak gini kayak gini makanya saya tandai itu yang terhitam ada panas berarti selanjutnya kita akan membahas terkait dengan metode seperti ini tadi datanya ya anggaplah kita sudah clear data terstruktur kayak gini nonstruktur kayak gini data yang bisa dipakai kayak gini datanya dari mana sumbernya itu sudah clear oke dan selanjutnya kita berkait dengan metode jadi atau metode ini pilih metode sesuai dengan karakter data sebelum kita milih metode kita harus tahu dulu bagian irisan keilmuan di di ilmu komputer itu atau computer science atau bidang komputer atau apalah namanya ngerti ya jadi ada data mining ada data science ada big data ada deep learning machine learning nah ini adalah irisannya semua itu sebenarnya bersinggungan beririsan jadi kalau kita mau belajar data mining data science itu satu level ya berarti secara tidak langsung kita juga belajar machine learning tapi kita belum tentu belajar deep learning tapi kita sudah belajar big data dan artificial intelligence keren kayak gitu ini mungkin bisa di ini saja ya di di tengok saja oh ini loh ya lisanya keren 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 nah di machine learning sendiri machine learning dalam metode learning dalam data mining itu ada ada empat bagian tapi ini beberapa pakar saja yang mengatakan ada yang beda beda persepsi juga ada yang tapi yang yang banyak digunakan sebagai kajuan ini jadi data mining itu ada supervised learning ada unsupervised learning dan semi supervised learning apa sih ini barang-barang apa jadi supervised learning itu itu adalah model metode yang digunakan untuk memprediksikan sesuatu yang sudah punya contekan punya data pelatihannya kira-kira gitu saya mempredisikan kelapa sawit berarti saya sudah punya contekan kelapa sawit itu kayak apa gitu saya mempredisikan mahasiswa tepat waktu untuk di tahun 2020 berarti saya sudah punya contekan data-data sebelumnya mahasiswa yang tepat waktu itu kayak apa jadi supervised learning itu yang punya contekan punya kelasnya si A umurnya segini nilainya kayak gini dia itu ternyata tepat waktu si B datanya kayak gini tidak tepat waktu si C ini tepat waktu jadi kita punya contekan tepat waktu dan tidak tepat waktu dari contekan itulah yang akan kita gunakan untuk mempredisikan data yang gak tahu jika ada data masuk yang gak tahu nih mau tamat tamat tepat waktu apa enggak makanya kita pelajari kita learning dengan metode supervised oh ternyata dari beberapa menghitung jarak atau dari tradisinya yang kita dapatkan mahasiswa ini akan tepat waktu nanti kita tepat waktu untuk kuliah dan pembelajaran secara learning nah unsupervised learning seperti apa unsupervised learning itu yang gak punya contekan gak punya kelas yang penting punya data set data set itu nanti di ini diproses setelah itu gak gak tahu dia mau tamat tepat waktu yang penting dikelompokkan oh ini loh ciri-ciri yang A ciri-ciri B ciri-ciri C dikelompokkan menjadi 3 kelompok dikelompok pertama kecenderungannya adalah di kelompok 1 itu terkandung orang mahasiswa-mahasiswa yang memiliki nilai tinggi dan IPK nya tidak pernah turun dan sebagainya di kelompok B itu nilainya tinggi tapi IPK nya naik turun di kelompok C dia IPK nya tinggi apa nilainya rendah tapi IPK nya naik turun lebih rendah itu kelompok-kelompok jadi kita dapat polanya kalau kayak ternyata hasilnya nah kalau kami supervised itu bisa masuk unsupervised bisa masuk di unsupervised terus ada association based learning ini kayak belajar asosiasi asosiasi ini khusus ya ini kayak belajar terkait dengan di sebuah supermarket kita akan menganalisis hubungan antar barang yang dibeli misalkan jadi ilmu asosiasi itu jika beli A maka dia akan beli B jika dia beli A dan B maka dia akan beli C jika dia beli A dan B maka dia ternyata beli C dan D jadi itu yang kita analisis untuk menentukan strategi penggualan nanti kalau anda sudah belajar ini mahir terkait dengan asosiasi terkait dengan clustering anda belajar yang namanya CRM customer relationship management bagus sekali kira kayak gitu ini ya jadi ini learning dalam data mining nah setelah dapet ini kita breakdown lagi kita pecah lagi ada unsupervised unsupervised itu ada dimensional reduction ada clustering yang supervised itu ada classification ada regression dan lain-lain setelah itu baru dapetlah unsupervised learning yang clustering itu metodenya ini ini yang dimensi reduksi metodenya ini ini kalau yang untuk supervised learning dia dibagi dua ada klasifikasi ada regresi kalau kita mau klasifikasi metodenya yang ini dari mana kita menentukannya kita menggunakan metode dari datanya tadi ada harus paham dulu datanya itu seperti apa oh ini cocoknya di clustering kenapa di clustering karena tidak punya contekan tidak punya kolas oh data ini bagusnya memang diklasifikasi kenapa diklasifikasi ternyata dia punya kolas hanya untuk memprediksikan yang kedepannya kita menggunakan metode klasifikasi nah gitu dan seterusnya ya dalam data mining itu yang harus kita pelajari cuma 5 ini saja nggak usah nggak usah jadi estimasi 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 ini apa ya di estimasi kayak semacam prediksi ada forecasting ada klasifikasi ada plastering ada asosiasi jadi lima ini nanti sub-subnya ini dibahas satu-satu deh kalau misalkan kuliah pasti dapat nih pertemuan kelima misalnya belajar estimasi ke enam forecasting ke tujuh lapan klasifikasi 90 plastering 11-12 asosiasi dapat semua algoritmanya kayak gini loh prosesnya kayak gini kalau kuliah gini kalau kuliah hitung manual algoritmanya bagaimana ada lima ini yang kita ini contoh-contoh kalau estimasi itu mungkin ada yang pernah dengar ya pernah kenal ada linear regression jaringan syarab diluan ada support factor ada regression linear bias C45 macam rekamin yang sudah asing mahasiswa itu biasanya kamin skamedoid sama FCM apalagi association rules algoritma yang paling terkenal a priori FDGO itu ya ini nama-nama algoritmanya oke tadi sudah metode sudah dapat baru kita membahas terkait dengan pengetahuan pengetahuan itu seperti apa pengetahuan kayak gini misalkan pengetahuan itu ada lima ya ada formula function atau rumus atau apalah namanya jadi kayak regression linear itu kan punya ini ya formula decision tree itu pohon keputusan di samping itu gambarnya jadi ada pohon keputusan terus selanjutnya ini pohon keputusan terus ada yang namanya aturan jika ini maka ini itu asosial schedule biasanya ada clustering untuk gambar cluster di kelompok-kelompokan yang saya sebutkan tadi ya ada data dari seribu data kita kelompokan jadi tiga ternyata anggota pertama itu 500 anggota kedua 250 anggota kedua 250 anggota kedua 250 yang 500 itu cenderung kecenderungannya polanya seperti apa itu di analisis jadi butuh ilmu sendiri sebenarnya untuk menganalisis oke evaluasi kalau evaluasi sudah kalau di estimasi itu ada namanya root main square error SMRMSE MSE mafin dan sebagainya ada sama ya di klasifikasi ada ada konfusion metrik ada akurasi ada ROC di clustering itu ada dan index BDI macam-macam ya ini dipelajari sendiri ini banyak evaluasi ada association rule itu yang sering dipakai div ratio support and confidence biasanya untuk 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 lancuannya parameternya oke ya dahal ini semua biasanya yang sering kita ketemui untuk apa untuk comparison untuk membandingkan membandingkan dua algoritma nih apa acuannya dari sini saja dari estimasinya dari apa dari evaluasinya ada dua algoritma kita membandingkan Kamin sama FCM mana yang paling bagus dari mana kita melihat bagusnya berarti dari di tengok dari DPI nya atau dari indeksnya dari validity cluster ini hanya di situs ada optimasi sama improvement nah ketika algoritma Kamin sini jelek hasilnya maka kita akan gabungkan dengan algoritma yang lain misalkan masukin PCA dalam Kamin hasilnya kayak apa baru kita ukur antara Kamin yang biasa dengan Kamin yang PCA itu hasilnya kayak apa seperti ya lanjut nah jadi kita langsung ke preprocessing preprocessing ini dalam data mining tahapannya di KDD ada preprocessing jadi jadi kita respek lagi disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola balik ya jadi ada metode mengekstrak pola atau menemukan pengetahuan atau menemukan pola dari data yang besar jadi ada sumber data data saya lingkari nih sumber datanya itu seperti apa data yang kita maksud datanya itu harus bagus dan siap dipakai jadi bagaimana data yang kita dari sumber-sumber tadi datanya itu belum bagus datanya masih kotor masih sampah masih ada outlier masih ada noise masih ada data ganda lah macem-macem ya makanya oleh karena itu kita harus lakukan preprocessing namanya sebelum kita proses menggunakan algoritma datama ini kita proses dulu namanya preprocessing dari sumber data metode pola mengatakan itulah data yang seperti apa yang harus kita bersihkan data-data yang harus kita bersihkan itu adalah supaya datanya di dalam data yang mau kita pakai tidak ada noise lagi tidak ada outlier tidak ada duplikasi data cuma saja kita menganalisis datanya ada seribu ternyata masing-masing data itu datanya ganda tapi kan gimana ya dari seribu data ternyata banyak yang bolong nih datanya kalau banyak yang bolong ya hasilnya akan kurang bagus juga hanya kita lakukan preprocessing kalau kita belajar data mining itu sebenarnya yang paling susah yang paling ribet kalau kita ngomong ribet lagi ya tapi lupakan ribet itu lupakan susah ya mindset kita data mining itu mudah jadi yang agak yang agak ribet itu preprocessing kalau prosesnya itu sangat mudah sekali kita tinggal pakai metode yang kita pakai tapi di preprocessing ini kalau kita salah melakukan preprocessing akan salah juga pola yang kita hasilkan itu ya jadi tidak ada data noise tidak ada outlier tidak ada publikasi data saya akan kasih contohnya nanti di preprocessing ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan ini namanya KDD knowledge discovery database jadi ini preprocessing ada seleksi data kita menyeleksi dulu data nih ada dua sumber data misalkan kita seleksi ada dipilih atau di cleaning dibersihkan datanya seleksi ada cleaning ada transformation baru data mining keempat 123 itu tahapan preprocessing menyeleksi data dulu datanya dipilih atau dibersihkan sudah diseleksi dibersihkan tidak ada kuman-kumannya setelah itu sudah selesai sudah bersih kita transformasikan nah itu kira-kira kita satu-satu ya oke kita masuk ke selection jadi nanti setelah ini saya akan kasih data set audience di harapan untuk mengerjakan preprocessing kalau disitu nanti bisa mengerjakan untuk minggu depan atau pertemuan ke depan itu langsung mudah kita menggunakan data ini ada data kita proses pakai aplikasi nanti kita reduksi atau preprocessnya juga menggunakan aplikasi keras seperti ini yang pertama ada seleksi atau memilih sekumpulan data operasional kita harus seleksi tadi di sini contohnya ini ada tiga data saya punya tiga sumber data datanya terkait dengan orang yang terkena covid-19 jadi banyaklah atributnya ya kira-kira ya yang terkena covid-19 itu datanya ada tiga dari angket dari dinas kesehatan dari data rumah sakit atau apa data terkait penyakit juga tidak masalah kita punya data penyakit kita punya tiga sumber data data dari angket dari dinas kesehatan dari data rumah sakit ini ya kita akan seleksi data itu akan kita integrasikan kita jadikan satu di database kalau nggak mau ngomong database yaudah kita pindahin di excel di excel data menu itu tidak ribut selama kita bisa menggunakan kalkulator pakai aja kalkulator kalau nggak bisa pakai kalkulator pakai excel nggak bisa pakai excel pakai tools tools mentok baru pakai modi nah gitu ya selama kita bisa ngitung pakai sempua ya itu pakai sempua saja itu data menu kita susah-susah gitu ya jadi anggap saja kita di integrasikan di excel setelah itu data dengan atribut asli terus data dengan data atributnya yang sudah Anda punya dua file data datanya dengan atribut yang asli nih yang ketiga-tiganya digabungin tadi tetapi Anda bersihkan Anda ini Anda seleksi yang perlu dipakai cuma ini loh atributnya dari 100 atribut tadi ternyata yang harus dipakai untuk menganalisis ini menganalisis suatu hal cukup 10 saja berarti yang 90 itu akan kita seleksi kita nggak pakai data ini itu namanya seleksi ya seleksi atribut itu secara manual normal nanti ada banyak tekniknya ya bisa menggunakan PCA atau yang lain-lain tapi itu secara manualnya dululah ada tiga data dikumpulin di seleksi mana yang harus dipakai setelah itu dapatlah dataset yang dipakai apakah sampai sini selesai belum datanya masih kotor tadi belum dibersihkan belum direduksi macam-macam lah ya jadi sampai sini sudah dapat namanya data selection selanjutnya oh ini masih selection ya nah sebelum preprocessing anggaplah kayak gini ada berapa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini data klasifikasi tingkat kemudian seseorang terkena penyakit terapi ini ada 1 2 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 dengan atribut kelasnya ini yang saya bilang contekannya tadi ketika si mahasiswa A berjenis kami laki-laki berdua lapan dia ternyata dengan data yang kayak gini dia itu kemungkinan tidak terkena darah tinggi dengan data yang kayak kedua ini mahasiswa ini ternyata kena darah tinggi karena itu dari 20 data ini kita pelajari jika ada satu data lagi yang masuk misalkan Sinta yang masuk sudah kita masukin dia itu terkena data terkena darah tinggi apa enggak ini ya datanya misalkan tapi datanya ini kan ini ada delapan kita lakukan preprocessing yang berkaitan langsung dengan penyakit darah tinggi itu apa kira-kira misalkan mungkin kan enggak jumlah saudara jumlah saudara ini enggak mungkin saya kalau saudaranya 10 itu pasti kena darah tinggi kita buang nanti tensi tensi jelas ya berat badan juga mengaruhi golongan darah golongan darah golongan darah golongan darah konsumsi obat ini pasti ya mudikan tapi misalkan ini enggak ada kaitannya kayaknya dengan orang-orang penak darah tinggi yaudah kita buang ini lain-lain manual tapi yang kita buang itu terkait dengan jumlah saudara kalau yang tadinya ada delapan ini gagal ada enam nah ini yang mau kita pakai yang mau kita gunakan untuk mempelajari seseorang itu terkena penyakit darah iya apa enggak ini basic betul yang kedua cleaning cleaning itu proses untuk membuang duplikasi data seperti outlier ada noise ada missing value dan sama duplikasi data jadi ada data-data yang duplikat data layer noise nah kalau ini sudah saya tandai sih di atribut umur itu ada yang kosong nih data yang nomor delapan itu kosong kosong itu kita buang atau kita gimana gitu ya yang kedua data nomor dua belas itu juga kosong yang berat badannya itu bagaimana nanti terus data nomor tiga belas dengan nomor dua satu ternyata sama orangnya sama isi atributnya juga sama ini kita main tidak boleh ini juga juga yang kita gunakan kita harus cleaning dulu yang mau cleaning kita cleaning oke bagaimana cara mengcleaningnya ini itu ya cara mengcleaningnya itu bisa jadi ada menggunakan rata-rata ini yang paling sederhana tapi kalau rata terlaluan banyak masuk yaudah dihapus aja itu juga di cleaning nomor lapan itu kosong nih di umur sama di berat badan sama di konsum juga kosong jadi sudah di hapus aja tapi kalau cuma satu ini ada kemungkinan kita bisa menggunakan teknik dari rata-rata ini dari atas ke bawah sisanya disitu yang sering dipakai oke data ketika sudah di cleaning hasilnya kayak gini dari 20 itu ada data itu ternyata beberapa yang hilang nomor 98 sama nomor 13 13 itu hilang sama nomor data nomor tadi ya kira-kira yang ini ini data yang ini data yang siap akan kita lalu kita correction oke lalu kita correction koreksi atau improvement jadi mengoreksi dulu setelah udah dapat datanya tinggal sisa yang bagus tadi kita koreksi lagi kita koreksi umur ternyata kok ada ternyata umur 190 gak mungkin orangnya dan meninggal duniai jadi kita koreksi berkemungkinan besar ada dua kemungkinan kalau gak 19 ya 90 kita tengok lagi datanya kalau 90 gak mungkin rata-rata umur itu maksimum 34 berarti kemungkinan 19 tahun karena ada data minimumnya itu 17 kemungkinan besar ini 19 tahun kalau 10 tahun pun gak mungkin gitu ya itu caranya ini manual manual saja membersihkan data yang koreksi berarti kira-kira yang nomor 3 itu gak perlu kita cleaning tapi kita benerin itu boleh terus yang berat badan berat badan itu 50,1 berat 50 antara 50 atau 51 tapi kecendungannya ya pasti ya 50 satunya kita bersihin jadi golongan darah ABE ABE itu ada golongan darah ABE gak? gak ada yang ada cuma ABE ABE sama ABE kemungkinan besar si orang yang nomor 7 ini dia itu golongan darahnya itu kalau gak A B atau ABE tapi yang paling lebih mungkin kan sebenarnya adalah ABE jadi ABE-nya dibuang jadi golongan darahnya ABE ini terus ada kesalahan nulis misalkan nomor 15 itu konsumsi obat yang lainnya IA tapi dia IAE berarti ini salah ngecek nih berarti kita buang aja yang A-nya setelah itu datanya sudah bener-bener bagus kita tengok nih bagus atau enggak kalau pakai tools kita bisa nyamak sendiri ya berapa persen data yang nyamak layar itu nampak tapi ini kita secara manualnya kira-kira oke setelah itu dapat datanya barulah data bersih nah selanjutnya kita lakukan yang namanya transformasi dan normalistasi jadi gunanya transformasi ini untuk apa kita balik lagi ya ke data ini jadi ditutup transformasi itu gunanya kalau kita mau memproses data mainnya itu biasanya datanya itu harus berupa angka angka lah ya ada angka ada teks kita bedain itu aja dulu ada angka ada tulisan tulisan teks ya nah disini coba dilihat dari 6 ini atribut 7 atribut dengan kelas yang mana yang tidak menggunakan angka tidak menggunakan angka jemis kelamin itu tulisannya teks tensi golongan darah konsumsi obat kemungkinan darah tinggi itu kan teks kita akan merubahnya dalam bentuk angka karena mesinnya itu yang dibaca cuma angka karena itu kalau ini masih teks kita akan lakukan yang namanya normalistasi apa tadi transformasi seperti pelaman transformasi ya menjadikan menutup angka dari teks jadi angka baru kita bisa proses oke itu transformasi sedangkan normalisasi itu kita mau cari rentangnya rentangnya supaya sama bagaimana sih banyak itu tekniknya ada 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 macam macam tapi kita ke transformasi ini kira-kira transformasi dari sekian atribut dengan data-data dengan data ini ternyata kita ada lima yang datanya itu perlu kita transformasi jadi datanya belum angka lah kalau membahasakannya kita butuh data itu yang hanya angka saja bukan yang tulisan atau bukan yang teks yang teks makanya yang teks kita ubah menjadi angka bagaimana cara membahnya kita balik lagi ke belajar-belajar dasar jenis kelamin itu ada dua laki-laki sama perempuan kemungkinan besar kalau kita akan transformasi laki-laki itu menjadi satu perempuan itu menjadi dua ini belajar statistik waktu kita SMA dulu ya kalau laki-laki satu belajar perempuan jadi dua atau kalau kita belajar SPSS lah sama juga kita transformasikan jadi efek satu dua kayak gitu tensi tensi itu ada ada berapa jenis ada redak ada sedang ada tinggi makanya ada tiga nanti yang akan kita akan misalnya satu dua tiga pada badan gak usah kan sudah angkat gunungan darah itu ada empat berarti A B dan konsumsi obat ada berapa dua yang mengonsumsi obat dan yang tidak mengonsumsi obat yang mengonsumsi nilainya satu yang tidak nilainya dua kemungkinan menggunakan kemungkinan darah tinggi ini kelasnya ya atau tidak kalau iya satu tidak dua nah ini kalau secara manual kita harus memahami disini dulu karena kalau kita langsung di toolsnya memang mudah kita dapat tapi ini juga perlu tahu asal-asalnya kalau kita pakai tools yaudah kita masukin data kayaknya sudah selesai oke ya ini yang data yang kita menggunakan angka cuma dua ini caranya ini cara melakukan transformasi jika diatensi redas dan gigi nilainya golongan darah satu dua tiga empat setelah di kita transformasi hasilnya kayak gini ternyata selama ini satu dua apakah ini sudah seperti angka sudah ini sudah angka semua ternyata kita sudah siap proses ini kita belajar teori kalau ini praktek tapi secara manual itu kayak gini datanya ini memang pemahaman terkait dengan preprocessing data itu digunakan dulu nah ini setelah leban transformasi ada satu tadi fase namanya normalisasi normalisasi itu fungsinya untuk menyeragamkan supaya tidak punya rentang yang sangat jauh contohnya gini jenis kelamin satu dan dua nanti ada berat badan lima enam kayaknya jauh ya antara ini jauh tapi kalau sebenarnya ini juga tidak perlu dinormalisasi tidak masalah tapi kalau mau dinormalisasi juga misalkan yang perlu dinormalisasi itu rentang datanya ada puluhan ada ribuan ada jutaan itu dalam satu kolom nah itu wajib dinormalisasi karena rentangnya jauh anggaplah kita melihat dari kolom satu ke kolom kedua ke kolom ketiga sampai kolom sampingnya itu juga perlu kita normalisasi dari satu ke dua lapan satu lima lima empat kalau kita normalisasi kita yang sering kita gunakan biasanya adalah min-max normalisasi ada min-max min-max ini sumusnya cuman kayak gitu jadi gimana sih susahnya datang mening jadi x dikurang min-x mat dibagi dengan max-x dikurangi dengan min-x caranya ada di excel buka excel ketik atau nanti datanya kayak gini mana data minimum kalau di excel gunakan formula sama dengan min disini blok semua dapat lah min habis itu di blok ditarik ke kanan dapatlah nilainya semua ini dulu data-data yang minimum data maksimum sudah sama dengan max disorot semua dari atas ke bawah dapat dengan maksimum juga ditarik ke kanan sudah dapat semua jadi cuma disini aja ini dapat ini nilai minimum nilai maksimum gunakan rumus ini x dikurang min x nya mana data pertama dikurangi dengan data yang paling kecil dibagi dengan data yang paling besar 2 dikurangi 1 nah umur 28 dikurang 17 dibagi dengan 34 dikurang 17 nanti hasilnya rentang datanya itu 0 sampai 1 0, sekian-sekian sampai 1 0, 0 jadi gak boleh keluar dari itu kalau keluar salah jadi itulah yang namanya normalisasi cukup sudah oke nah hasil akhirnya seperti ini ini kalau sudah seperti ini ya sudah silahkan dibuat proses menggunakan bagi apa mau pakai klasifikasi ya ini karena klasifikasi ya sudah decision tree kak rcm kak knn kak atau parah namanya tapi gak perlu dikitirin oke dapat lah kita gunakan metodenya estimasi asosiasi dan seterusnya sekarang ada namanya interpretasi atau evaluasi sudah dapat hasilnya kita menggunakan menggunakan algoritma knn misalkan kita hitung menggunakan knn hasil klasifikasinya kayak gini loh ternyata masukkan nama satu orang mahasiswa namanya misalkan susanti misalkan proses dengan data-data yang kayak gini tadi tapi tidak tahu kita dia jenis kelaminya perempuan umurnya 17 tahun dia tensi berat badannya 30 kg golongan darahnya ab dia tidak mengkonsumsi obat tapi kita tidak tahu si susanti itu terkena darah tinggi apa enggak makanya dipelajarilah dengan ini ternyata dari proses machine learning itu dipelajarinya ya sudah oh si susanti tidak kemungkinan kemungkinan tidak terkena darah tinggi nah itu gunanya untuk mengklasifikasi dan prediksikan cukup mudah ya jadi sambil bareng-bareng pun kita belajar data menu itu sangat enak enjoy jadi gunanya apa sih yang evaluasi ini jadi yang pertama untuk mengukur kehandalan dari metode yang digunakan seberapa kuat akurasi yang dihasilkan dari metode KNN ini untuk data ini kita mau bandingin data yang tadi data mahasiswa yang kena darah tinggi tadi kita bandingin dua metode kita menggunakan SPM satunya kita menggunakan KNN kita akan ukur apakah lebih handal KNN atau SPM maka kita menggunakan evaluasi evaluasi apa misalkan kita menggunakan confusion metric namun yang namanya membandingkan algoritma itu tidak mutlak bahwa algoritma A misalkan yang bagus itu SPM algoritma SPM itu bagus Anda tidak boleh mengatakan bagian bagus untuk kasus data ini Anda belum ngecek dengan data-data yang lain bagus karena datanya mungkin cuma 20 mencoba di tes dengan data 1 juta masih bagus kira-kira dibandingkan dengan KNN jadi itu ya kebanyakan kesalahan terbesar dalam menyimpulkan IT-ATA mahasiswa itu KNN lebih hebat atau lebih handal daripada SPM IT ini salah ya KNN lebih handal daripada SPM untuk kasus data yang ini dengan jumlah data yang sedemikian ketika kita terapin dengan data yang berbeda tentu kita terapin dengan parameter yang berbeda tentu jadi itu itu nanti arahnya lebih ke reset membandingkan dua bulan algoritma itu seperti apa yang kedua untuk menganalisis hasil hasil proses pada data mining jadi gunanya interpretasi dan evaluasi ini kita bisa menganalisis dari itu oh ternyata seperti ini loh kalau dari sel klasifikasinya kecenderungan umur-umur yang di bawah yang di atas 30 tahun itu kok rata-rata terkena darah tinggi dan dia yang punya golongan darah O ada apa sebenarnya nah itu kita bisa menjadikan rekomendasi untuk pendidikan selanjutnya atau kita sebagai pengetahuan ternyata kalau kita berumur bergolongan darah O kemungkinan besar nanti kita akan terkena darah tinggi di umur 30 tahun di atas itu untuk learning ke depannya itu seperti apa jadi kalau bisa kita menjaga ya orang kena kolesterol jadi ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi orang itu terkena kolesterol apa enggak jadi bagaimana cara menjaga dari berdasarkan atribut tadi kita analisis yang ketiga untuk visualisasi data jadi kalau orang umum enggak tahu ini datanya 0,000 sekian kenapa ini kita tahu gunanya interpretasi ini kita simulasikan bisa jadi kita menggunakan grafik bisa jadi kita menggunakan yang namanya map atau peta ini loh dari pengelompokan orang-orang yang kurang mampu itu berada di daerah ini yang kita petakan jadi nanti kita kita jadikan spesial atau ini loh di grup ini ternyata banyak seperti ini seperti ini hasil analisi analisi hasil data atribut dan kondisi eksternal ini nanti kalau biasanya kalau di bidang sistem informasi itu ditanya misalkan analisis lebih lanjutnya seperti apa kita gunakan interpretasi kondisi eksternal kenapa dia kok kena darah tinggi kenapa dia kok seperti ini kenapa kok dia seperti ini itu yang perlu dianalisis dengan kondisi eksternal dari data ini tapi kalau bidang informatika atau ilmu komputer sampai sini sudah cukup dapat akurasinya dianalisis sedikit saja sudah selesai oke untuk praktek preprocessing coba sebentar halo mas Robby masih lama ini ya iya pak sampai jam 11 ya oh iya boleh pak mau ditanya jawab dulu atau mau praktek dulu atau bagaimana tanya jawabnya bisa di kolom chat pak tadi sudah disampaikan juga ke teman-teman oh gitu ya teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat di zoom oke sebenarnya ini ada mau kita praktek preprocessing karena judulnya ini workshop ya workshop itu harus praktek tapi bagaimana caranya saya coba tapi nanti dulu lah kita lanjut dulu ya oke saya akan kasih data nanti dengan menggunakan yang tadi ya ini linknya diabaikan saja kirimkan data siap pakai pakai ke itu belum belum siap jadi saya akan kirim data yang tadi data mahasiswa materinya ini silahkan dibagiin ke audiens coba silahkan membuka laptop nanti saya kirimin ada dua data yang harus diambil satu data mahasiswa nanti saya kirim datanya ke group ke room ini yang kedua saya menggunakan machine learning UCI machine learning jadi kita akan coba preprocessing dulu hari ini terus langkah pengerjaannya buka data set tersebut lakukan seleksi data lakukan pembersihan data lakukan koreksi data jika ada lakukan transformasi dan normalisasi data tersebut data siap digunakan itu ini PR-nya ya bukan PR dikerjakan katanya kan ceritanya workshop nah ini data di UCI machine learning yang data dipakainya itu adalah data iris jadi bapak ibu atau adik-adik semua bisa download di UCI machine learning tadi ya uci.edu atau data iris machine learning itu udah ketemu itu ini ya data iris ketikannya di google data iris nanti akan dapat sendiri datanya silahkan di download di download aja dulu gak usah diproses jadi datanya itu ada 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 5 atribut ada spaleng ada spaluit ada petaleng ada petaluit ada kelasnya itu ada 3 iris setosa iris color ada iris jadi ini data ini data yang familiar dipakai orang besar Indonesia segini jika ada contoh-contoh belajar data mining basic data mining itu biasanya menggunakan data ini jadi silahkan di download oke jadi ini data itu nanti dalam bentuk text atau dot data nanti boleh kita ubah ke excel atau tidak setelah itu baru-baru kita bapak ibu silahkan mendownload softwarenya softwarenya itu di rapidminer.com ketik aja di google download rapidminer for windows jadi pekerjaannya di install rapidminer buka lembar kerja baru kita akan praktekan ini kira-kira tampilannya kayak gini nah langkah-langkahnya langkah yang saya maksud tadi kita akan buat local repository terlebih dahulu jadi untuk setelah itu kita akan retrieve data iris tadi tapi iris itu sudah ada contohnya di ini rapidminer tadi tidak ada bawaannya di port untuk mengudahkan pemahaman kita akan rename lagi datanya nanti kan tadi cuma ada n1 n2 n3 jadi kita rename kita gunakan normalisasi jadi semua apa tadi banyak yang diabaikan langsung kita di normalize untuk melakukan normalisasi kemudian gini metode kita gunakan decision tree sebagai contoh contoh pertama ini besok kita pakai bisa pakai KNN kita bisa pakai SPM kita pakai clustering jadi kita satu-satulah mewakili ya yang supervised learning tadi satu yang klasifikasi satu yang clustering satu asosialsi satu prediksi satu estimasi satu kalau enggak ya dua-dua enggak apa-apa kira-kira kira-kira ini referensi bisa gunakan oke terima kasih nah ini kira-kira tampilan copy miner yang mau kita pakai ini untuk pemula kalau untuk pemula kita mau berkenalan jadi yang paling penting ini semua penting tapi yang paling penting yang harus anda ini di menemukan pelajari nanti isinya di dokumennya itu sudah ada sih dokumen traffic miner itu di ini operator operator ini ada data access datanya kita mengambil dari mana data dari Excel text atau data dari mana pun ada juga ada linsing modeling semacam ya kalau kita klik ini ada asosiasi ada prediktif ada korea sama yang disebutin tadi ada semua terus ada misalkan kita mau cari decision tree ini ada decision tree tinggal di drag untuk modeling nah ini ini parameter ada setting setting kalau comment itu berapa kalau clustering itu jumlah clustering nya berapa disini setting nya klik setting oke ya coba kita buat repository baru aja langsung aja repositori di local repository kita kita buat namanya bilo datang ini ini kita punya repository di bilo datang ini nanti kita bisa simpan semua file kanya disini ada data ada proses kasih disini oke tadi kan yang pertama kita mau ini ya mau cobain iris data iris data iris bisa download di uc learning tapi kita ambil dari sini saja kita ambil dari sini data kita tarik kita tarik disini nah ini tarik aja yang semua proses-proses kita omongin tadi disini setelah kita retrip kita cari datanya kita pakai data sample kita pakai data kita pakai iris oke nanti dicobain videonya saya kirim kalau sudah ini outputnya kita gabungin di kesimpulan kita proses oh ini loh data iris yang kita download tadi hasilnya kayak gini sama kalau dibuka di webnya kita sudah pinjain disini jadi ini ada row ini sebagai penanda nomor saja jadi ini diabaikan nanti yang ini ada namanya ID ID ini kan kita masih ingin ini satu angkaplah ini bunga nama masyarakat masyarakat lama jaini anak ramadhan duela dan lain-lain nah ini label label ini atau kelas tadi kelasnya kena penyakit gak kena penyakit nah ini A1 atribut 1 atribut 2 atribut 3 atribut 4 kalau kita kalau kita kita lihat setelah belajar teori tadi data ini kan yang belum angka ini ya label tapi kalau di software kita abaikan saja tidak masalah karena sudah ada proses sendiri di dalamnya jadi kalau tadi itu secara manualnya secara ini kalau kita nampaknya kayak gitu tapi kalau di mesin itu gak nampak algoritma yang bekerja ini A1 atribut 1 atribut 2 atribut 3 atribut 4 yang mau kita pakai tadi kan atributnya apa aja ada sepat length sepat width ada length width ada epetal length ada atribut width ini akan juga kalau ini kan masih pusing ya atribut 1 atribut 2 nah kita akan tengok statistiknya ini ada data ini kalau kita design ini kayak ini tadi yang kita tampilkan jadi di result result ini kayaknya hasilnya terus ini ada data ini datanya ada 2 data data iris ini 50 itu data iris atau 50 versi color yang 50 yang lagi itu ada pdk jadi datanya 150 dengan komposisi 50-50-50 50 untuk kelas pertama 50 untuk kelas kedua 50 untuk kelas ketiga nah ini statistiknya kita bisa nengok disini ada missing value gak? oh gak ada ternyata data yang 0-0 golong-golong atau yang ganda tapi gak ada data yang label 1 oh gak ada nanti kalau ada misalnya yang kosong 1 saja ini ada nanti missing value 1 statistiknya kita bisa visualisasi ini datanya kira-kira kita ditengok di Instagram sudah sudah lengkap disini gak perlu kita ngoding lagi atau kita mau buat di scatter plot ini data scatter plot ini klasifikasi yang pertama kelas 1 kelas kedua kelas ketiga yang mendekati histogram histogram itu kita bisa menampilin satu-satu juga boleh oh ini kita mau nampilin yang atribut pertama aja lah leh ini ada yang tertinggi ini gak ada semua ya jadi ini untuk visualisasi visualisasi ini untuk memudahkan orang awam mengetahui apa yang kita analisis ini statistiknya ini datanya tadi oke kita balik ke design langkah yang kedua kita perlu yang namanya kita gak tahu ya kalau kita mengurut Rizal ini A1 ini apa ini padahal yang kita pakai tadi ada nama atributnya biar kita gak pusing kita kasih nama atribut kita rename saja apapun disini ada jadi jangan takut kita rename ini kita bisa hubungkan langsung kita tarik ke bawah kita letak sini kita hubungkan nah ini kita rename nah disini yang pertama tadi atribut 1 nah ini ya atribut 1 atribut 1 tadi apa atribut 1 itu ternyata spal length spal length oke kalau ada banyak kita tambahin atribut 1 sudah atribut yang kedua apa atribut kedua spal width ini kalau orang apa terus add entry tambahkan 1 lagi atribut yang ketiga yang ketiga itu adalah petal length kita tambahin yang atribut keempat itu namanya petal width ini atribut ya atribut tadi atribut jenis kelamin terus apa tadi golongan darah ini maksudnya kalau sudah di ini yang data pertama ini yang kita rename kita tampilin oh ternyata sudah ada ini mau diganti ini kelas juga diganti saja sudah 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 kenal ya ini label ini pasti kelasnya ID ini adalah nanda ini gak diproses ini dua ini di proses yang diproses cuman label spaleng spaluit petal length oke ini datanya nah tapi karena kita tadi kan harus normalisasi kalau kita mau nampilin data yang lama juga boleh ini kalau kita menggunakan data yang lama bedanya cuman di atribut saja ini untuk memudahkan nanti anda dapat data dari internet datanya cuman atribut satu kan pusing ya makanya di rename aja isinya sama kalau kita gak perlu itu ya kita buang selanjutnya kita akan coba kita transformasi eh sorry kita normalisasi normalisasi kan biar datanya 01 normalisasi kita buang dulu kita gabungin ini kita normalisasi ini parameter parameternya disini ini tadi ya guna parameter ini ini rename parameternya disini mengubah-ubahnya disini ini ada retrieve ambil datanya disini ini rename ini disini nah untuk normalisasi tadi normalisasi yang kita kita pakai kan yang X dikurang X kecil dibagi dengan X besar dikurang X kecil berarti pakai min max ini pakai Z transformation pakai saja yang range transformation range-nya antara 0 sampai 1 yang kita inginkan kan itu tadi 0 sampai 1 dari contoh tadi karena itu ini kita gabungin kita proses ini datanya sudah berubah menjadi 0,000 0,000 sampai 1 kita sudah masuk proses normalisasi tadi normalisasi data setelah proses normalisasi data ngapain kita tinggal masukin di metode data miningnya metode data miningnya apa jadi ada macam-macam ya ada unsupervised ada subdivised ada prediction estimation ada association jadi anggaplah kita menggunakan kan ini ada label-nya kalau data ini memiliki label berarti ini pasti ke supervised learning supervised learning banyak metodenya tadi ada NN decision tree dan macam-macam kita cobain lah pakai decision tree kita masuk di design kita ketikkan di operator ini decision tree oke kita potong dulu kita masukin kita gabungkan saja ini juga decision tree ini outputnya kayak apa kita cek parameter-nya nah parameter itu ada banyak ya ada geng rasio ini untuk decision tree maka Anda menggunakan parameter ini itulah gunanya belajar teori di decision tree itu parameter-nya apa-apa saja ada information gain ada gain ratio ini gunanya untuk apa nah untuk maksimal kedalamannya seperti apa kita menggunakan beberapa percobaan kita pakai 10 dulu ini default-nya ya ada minimal gain dan macam-macam ini diperoleh dari mana inilah yang Anda harus belajar teori decision tree kalau kita memakai gunakan tools sah-sah saja tapi secara tidak langsung Anda harus belajar secara teori dulu terkait dengan decision tree decision tree ini metode apa digunakan untuk apa misalnya bagaimana klasifikasinya seperti apa outputnya kayak apa kalau sudah ya sudah kalau misalnya Anda paham ini kita mau percobaan dulu percobaan misalkan kita bawaan build code dari software-nya ini sudah kita pakai generasi ini saja kalau kita jalankan kita start oh ini loh hasilnya nah fungsi Anda belajar decision tree secara apanya Anda harus bisa membaca ini apa bacanya nah cara membaca ini kan juga penting kenapa kok seperti ini kenapa seperti ini inilah tree inilah yang dihasilkan dari proses decision tree tadi bayangin kalau kita coding decision tree kita menggunakan php satu minggu itu tidak yakin saya selesai pusing ya pak pusing coding pakai decision tree menggunakan php atau menggunakan java seminggu selesai oh hebat IPK nya 3,5 tapi kita menggunakan rapid miner ini ada 5 menit tadi 10 5 6 sekarang 5 9 3 menit dapat decision tree ini loh hasil tree nya deskripsi nya seperti ini bagaimana bacanya anda belajar di season tree dulu jika petal width nya itu lebih kecil dari 0,6 maka seperti ini seperti ini seperti ini ada berapa persen dia yang benar ini ada berapa persen yang salah ini graph nya jadi selesai bayangin kalau kita mau benar-benar belajar data mining di metode klasifikasi data mining itu ada sekitar hubungan ya ada yang saya pernah pelajari yang saya tahu yang saya bisa itu ada 11 untuk klasifikasi tidak sudah bandingin aja misalkan kita membuat tesis terkait dengan klasifikasi mengukur keakurasian algoritma supervised learning judulnya itu aja tesisnya lihatlah kayak gitu ya yang diukur apanya kita menggunakan 5 algoritma 5 algoritma misalkan klasifikasi decision tree terus SPM NN terus night bias terus ada apa saja yang atau nanti turunan dari KNN macam-macam ya kita bandingin 5 itu menggunakan 5 data ketika datanya kecil datanya sedeng datanya gede sangat besar besar akhir-akhir begitu bagaimana akurasinya itu sudah cukup tesis sudah boleh terus kita bandingin lagi dari data kecil sampai yang paling besar tadi data yang terstruktur dan tidak terstruktur bagaimana ini tidak mengarah ke riset jadi kalau unstrukturalnya itu ternyata lebih bagusnya ternyata data yang paling gede menggunakan night bias kalau data yang kayak gini yang bagusnya ternyata pakai SPM data terstruktur nah itu bisa jadi percobaan banyak sekali kan TA kita itu experimental research kalau untuk computer science jadi kita belajar data mining itu sekarang praktis lebih mudah daripada kita dulu belajar data mining jadi sangat disayangkan kalau mahasiswa-mahasiswa itu mengeluh bagaimana latih data mining jadi tidak perlu pusing kayak gitu saja sudah cukup nanti kalau mau lebih kita mau punya novelty atau kebaruan ya sudah kita mau dikit-dikit dari KNN tadi kan punya masalah masalahnya kita sisipin dengan algoritma namanya hybrid algorithm atau mengoptimasi algoritma bagaimana hasilnya sudah bagus ternyata dicobain nah itu sudah bisa dan itu bahkan mahasiswa-mahasiswa S1 sudah saya terapin nih tiga algoritma untuk tiga jenis data tiga algoritma dengan parameter yang berbeda dengan data yang berbeda juga jadi kalau secara level mungkin bisa dikatakan tapi tidak semua jadi kita dengar-dengar mahasiswa kemampuan mahasiswa analisis datanya bagaimana ini untuk menggunakan rapid minor jadi mudah sekali ya satu cukup kita punya waktu tiga menit mulai dari data preprocessing sampai dengan proses algoritma cukup satu ide dulu untuk pemanasan silahkan minggu depan kalau mau ikut lagi untuk yang metode-metode yang lain kita pakai klasifikasi dan plastering berarti bapak ibu atau kawan-kawan mahasiswa sudah harus stand by rapid minornya sudah terinstall nanti datanya boleh pakai random data boleh pakai data sendiri data sementara saya inilah saya kasih datanya dulu silahkan kita baru retrib dari data sampel yang ada di rapid minor belum kita membaca bagaimana kalau kita menggunakan data excel atau csv atau bagaimana text mining nanti di sesi akhir di text mining nanti saya akan pakai ini juga tapi yang premium kalau tidak memungkinkan untuk text mining kita pakai python nanti berarti di sesi akhir kita akan install namanya anakonda kalau tidak mau install anakonda komputernya kecil saya RAM-nya cuma 2GB pak sudah lah ganti saja kita pakai google collab google collab itu RAM 1GB pun bisa yang penting internetnya kenceng itu ya kira-kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan jika ada pertanyaan saya kasih kesempatan lagi boleh teman-teman saya balikin lagi lemas lemas lobby silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi boleh bertanya sebelum kita tutup dan foto bersama ya pak boleh silahkan kalau tidak ada jam 11 15 ini saya ada juga webinar di di bangkinang sama materinya sama jadi saya saya pindah ke sebelah aja ini mas makanya kemarin sebenarnya kan mau 3 jam sampai jam 12 ternyata jumat sabtu sama pula tapi misalnya saya jumat sabtu 9 kamis itu kuliah masalahnya oke terima kasih mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati